Selamat datang di After Sound Review Kali ini gue mau review salah satu IM yang sudah banyak di request sebelumnya Yaitu Moondrop SSR Atau Super Spaceship Reference Sebelumnya thank you dulu untuk Mr. X Yang mau disebutin namanya Untuk minjemin barang ini ke gue Jadi gue bisa review dengan jujur Dan gue berterima kasih sama semua kalian Yang udah minjemin barang ke gue Jadi gue bisa banyak review Dan tentunya review dengan jujur ya Oke seperti biasa kita akan bahas Dari build, suara, dan juga perbandingannya Oke langsung aja mengenai build Ini adalah salah satu bagian yang kontroversial Kenapa? Karena kalau kalian mengikuti Moondrop SSR ini Dia rilis 2 kali Dia rilis batch pertama Kemudian stop, berhenti Dimana-mana gak jualan dulu Kemudian dia rilis yang batch kedua Ini adalah yang batch kedua Gue pernah baca Kalau gak salah karta Moondropnya sendiri Itu ada masalah di QC Quality controlnya di kabelnya Padahal gue gak pernah baca Yang mereka yang mendapatkan batch 1 Itu gue gak pernah baca Ada QC issue Di bagian kabelnya Yang bermasalah dari batch 1 Sebenernya itu Orang pada review dia itu Super shouty Contohnya gue suka banget Bacain review-reviewnya Klinical Walaupun beberapa kali gak cocok Tapi gue suka bacanya Yaitu dia bilang SSR itu super shouty reference Dia kritik Itu shouty banget suaranya Kemudian ada reviewer di tempat lain Itu di salah satu reviewer Di audio reviews Org Dia ukur Untuk Space Space SSR ini Batch pertama dan Batch kedua Dan suaranya beda Ada Yang kedua ini Batchnya kedua ini Upper mid-nya itu diturunin Jadi gak Se shouty Yang pertama Dimana Itu udah cukup Apa ya Gue liatnya Wow Ini apakah Mereka tuning ulang Atau gimana Lalu Ada lagi Dia upload Channel kanan kiri Ada sedikit imbalance Di tempat lain Ada yang ngomong Katanya yang batch kedua ini Beda warna Bisa beda suara Hmm Lebih hem lagi ini Wah Ini ada Apa disini Apakah QC issue Terjadi disini Gue gak tau deh Tapi itu aja Sudah mengkhawatirkan Tambah lagi Gue baru baca Hari ini Ada yang post Di salah satu grup Bahwa Filternya Itu mendelep Satu Dan gue Jadi liat Filternya disini Dan ternyata bener Buat kalian yang punya SSR ini Coba cek Untuk kanan kirinya Bagian filternya Gue tunjukin nih Filter Bagian kanan Yang gue pinjam ini Barangnya sedikit mendelep Liat nih ya Dan itu Beda sama yang kiri Yang kiri normal Gak ada masalah Ini buat gue Udah mengkhawatirkan Yes Moondrop Setau gue Kalau KXSS sama Starfield itu Dikasih Filter pengganti Gue punya KXSS Dan yes Gue dikasih Filter pengganti Dan filternya Memang bisa dicopot Bisa diganti Dan ukurannya sama Sama ini Jadi kalau Kalian punya filternya KXSS atau Starfield Ukurannya sama dengan SSR Gue Jujur gak tau Dan belum nanya Kelupa nanya Tepatnya ini dapet Filter pengganti Apa enggak Tapi sekali lagi Itu udah masalah Yang mengkhawatirkan Ada QC issue Mau gak mau Kita ngomong ada sedikit Masalah QC issue Disitu Sementara KXSS gue Normal-normal aja Oke lanjut aja Tapi fittingnya ini Juga Buat gue Bukan fitting yang ideal Karena kalau kalian bentuk Eh Kalian bentuk Kalian liat bentuknya Ini sebenernya seperti Tube Yang rada panjang gitu ya Tapi di Rada Dipaksa dikasih Bagian ini Biar bisa Over ear Bagian ini Tapi bentuk aslinya itu Tube begini Bulet panjang Gini ya Dimana kalau kita Pakai straight down Seperti di Space ship biasa Itu buat gue No problemo at all Lalu ini rada tipis Beda sama si Apa ya Kayak tint T4 Yang rada gendut Lalu buletnya gendut gitu ya Ini rada tipis Lalu panjang Dan ini gak dilakukan apa-apa Sementara yang lain Biasa lakukan-lakukan apa Angle rada miring Buat bikin Fittingnya ini enak Dan ini adalah fotonya Di foto Kelakatan gak terlalu basalah Tapi ketika gue coba sendiri Itu gara-gara Ininya rada panjang ya Kadang Rada insecure Bisa goyang-goyang Sedikit begini Ikupin gue So fittingnya Jujur aja Gak terlalu enak Buat gue ya Oke kita lanjut aja Langsung ke suaranya Seperti yang gue bilang tadi Ini batch yang kedua Lalu warnanya grey ya Ini gue gak tau Bener apa enggak Gue belum coba Tapi ada-ada yang ngukur Bahwa batch 1 sama batch 2 Itu suaranya bisa beda Jadi gue cukup percaya disitu Lalu kemudian Ada yang ngomong Suara antar warna beda Gue gak tau itu bener apa enggak Gue cuma denger doang Jadi gue gak bisa Klaim itu betul apa enggaknya Kemudian source yang gue pake adalah Vio BTR 3K Dan juga IFA XDAC Dan juga HP gue Samsung S10 Plus Dan ini adalah lagu-lagunya Oke untuk beberapa hari Gue udah denger Super Special Reference Ini Yang warna grey Yang batch kedua ini Dan gue sangat enjoy Sama suaranya Gue sangat suka Tipe suara begini Dengan catatan Kalau misalnya gue Coba-coba IM baru Itu biasanya Kalau sempet Gue biarin temen-temen gue Yang non-audioval Itu cobain Dan Empat dari empat Gak ada yang suka Tapi gue suka Nah ini jadi Cukup unik Buat gue Dalam persepsi gue Kebanyakan orang Bain masuk audio Ini yang suka audio Atau yang Non Apa ya Non-audioval Yang biasa suka suara doang Biasanya suka bass Ini gak bakal ngasih Bass gede ke lu Karena target Dari Moondrop SSR ini adalah Diffuse Field Kalau Ini Moondrop ini Buat gue Company yang cukup unik Karena mereka biasa Pake Target response Frequency response Itu dari Yang sudah ditentukan sebelumnya Jadi ada beberapa orang Yang nge-post Ini adalah Diffuse Field Dari beberapa kar Lalu ada lagi Harman response Mereka Kebanyakan pake dua itu Harman response Dan diffuse field Dimana Harman response itu Salah satu favorit gue Dan diffuse field itu Dianggap sebagai Suara yang netral Bentuknya Seperti ini ya Jadi ada Upper mid peak Dan sisanya itu Cenderung Flat Kalau kalian Bahas Ini Susah Jadi ini adalah Yang dianggap sebagai Suara yang Flat Sesuai Moondrop Padahal ternyata Diffuse Field nya Gak totally Diffuse Field ya Kalau kalian baca Posting screen ankle Sedikit Upper mid nya itu Sedikit Lebih Dari Diffuse Field Yang sesungguhnya Company yang pake Diffuse Field Yang udah terkenal Itu adalah Etymotic Dimana Etymotic Itu dianggap sebagai Salah satu I am Dengan Sering sekali Dipake sebagai I am referensi Suara yang netral Suara yang Mendekati Flat Jadi ini Target nya Kesuara yang flat Gitu aja Walaupun Secara pengukuran Ternyata Gak Gak Se diffuse field Yang sebenernya ya Tapi jujur aja Gue akan ngomong Gue enjoy banget Sama suaranya Yuk kita mulai dari Satu satu aja Bass Dari bass Ini sendiri Adalah bass Yang dalem Tapi Kuantitinya itu Apa ya Mengikuti lagu Oh iya Sebelum bahas Ini Gue harus ngomong Juga Ada beberapa hal Yang diprotes Dari si SSR ini Ketika temen gue Yang non audio file Nyoba Ada juga yang Udah audio file Dia udah Berpengalaman lama Dan dia Kritik begini Ini I am Harganya Bukan harga Mid end Atau high end Masih di bawah Satu juta Masih termasuknya Kategori murah Kalau diriat dari seluruh Harga I am Masih masuk kategori murah Tapi kenapa Dia rada susah Di drive Dimana Pake hp Gue harus Pencet terada tinggi Volumenya Dan kalau hp nya Gak kuat Ya Gak bisa Gak terlalu Nyampe Suaranya Jadi Ternyata gue coba Iya juga Aneh Volumenya Harus Terlalu tinggi Nyetel di XDSD Malaupun Nyetel di BTR 3K Itu volumenya Lebih tinggi Jelas Dibanding I am I am Gue yang lain Jadi cukup Unik disitu Tapi Gak apa-apa Selama Device kalian Bisa kasih power yang cukup Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Bassnya Ini sebenarnya Bass yang sangat Mengikuti lagu Maksudnya Kalau Bass Kalau lagunya Itu punya Gebukan Bass yang bagus Dia bakal ngasih Depth Bass yang bagus Yang deep Panci Tapi kalau lagunya Biasa aja Gue gak terlalu Ngerasa ada Bass Jadi bassnya itu Gue gak ngomong itu Bass yang tipis Seperti Tint T2 Pro Itu gak Masih cukup Panci Tapi gak bisa Dibilang tebal juga Jadi Panci nya itu Rada kurus Dan rada Mengikuti lagu Kalau yang berdasarkan Pengalaman gue Kalau lagunya itu Panci banget Dia bisa kasih bass Yang kualitasnya bagus Tapi gue Bakal Rekomendasi ini Untuk bass head Yang jelas Bakal jelas Kurang bassnya Kayak gue Kasih contoh lagu Somorite Itu baru Kerasa Juduk-juduknya Itu baru Kerasa disitu Tapi kalau gue Kasih lagu Beberapa lagu K-pop Yang bassnya Gak terlalu Nonjok Itu Kayak akustik Gue gak terlalu Ngerasa ada bass Disini Jadi Sangat mengikuti lagu Tapi overall Gue suka bass yang begini Ini bassnya Cukup neutral Buat gue ya Kemudian Mid range ya Seperti yang kalian tau Untuk patokan gue Untuk mid range Yang balance Adalah Harman response Ini beda-beda Terhadap orang Preferensi gue aja Adalah harman response Dan buat gue Ini Rada ketipisan Dia tipis suaranya itu Tapi Kalau rekamannya bagus Upper mid-nya kan Maju banget deh Itu ada sesuatu yang Unik disitu Yang bisa gue enjoy Buat beberapa orang Shouty Dan terlalu pedes Buat gue gak Jadi please Cobain dulu Ini Bisa berbeda-beda banget Terhadap orang ya Gue Ngerasa gak terlalu kepedesan Beberapa temen gue Yang ada gue liat Udah review Di beberapa grup Audio Mereka juga bilang Gak kepedesan Tapi ada juga yang bilang kepedesan Dan Banyak reviewer Barat Itu ngomong ini Kepedesan So ini Tergantung Preferensi lu Tergantung Sensitivitas Kuping lu Yang jelas Tipis Itu yang harus gue ngomong Tipis Yes Lebih tipis dari Spaceship biasa Kalau kalian udah dengar Spaceship biasa Rada tipis Ini lebih tipis lagi Lalu kemudian Apa ya Buat gue Upper mid-nya itu maju Dan sangat-sangat Clear dan bening Jadi kalau gue kasih rekaman Bagus Vokal cewek yang rekamannya Juga bukan rekaman yang tipis-tipis Nyelekit-nyelekit Gitu ya Kayak buat gue suaranya Di rekaman Blackpink Suara Membernya itu Nyelekit semua Kalau misalnya ayamnya itu pedes Itu berasa pedes Dan gue gak bisa denger Blackpink disini Tapi kalau gue denger Apa ya Kayak si Ayu Ayu yang Album palette Itu buat gue gak terlalu Pedes rekamannya Disini gue enjoy Banget Sangat bening Sangat clear Maju Wow Gue suka bagian itu ya Gue suka bagian Vokalnya Tapi Vokal cewek ya Vokal cowok Berasa Tetep Berasa ketipisan Apapun itu Vokal cowok Buat gue ketipisan disini Dan yes Secara Frequency Sebenarnya juga jelas Dia lebih Ke upper mid Kurang balance Disitu aja Buat gue ya Nah kemudian Di bagian treble Sebenarnya Dia punya timber Yang cukup bagus Tapi Jadi kesannya gini Karena upper mid Yang naik Lalu treble Bagian treble Itu diturun lagi Bagian treble Atasnya Jadi Kalau kalian denger Symbol crash Kalian denger flute Kalian denger piano Buat gue itu Masih berasa natural Kecuali ketika Sekali lagi Ini yang paling susah Viole Yang suaranya Atas banget Seperti lagu La Campanella La Primavera Itu Bakal berasa Kurang extend Sedikit Tapi Clearnessnya itu Ada tipisnya Dapat Cuma kurang itu doang Lalu kemudian Untuk soundstage ini Berasa lega Dia punya width Yang luas Dan juga height Yang tinggi Dan juga Rada airy Tapi dia gak punya Dimensi depth Yang bagus Jadi 3D nya lebih ke Rada apa Dimensi atas gitu Karena dia punya Kesan airy Sementara Teknik kalitasnya sendiri Juga bagus Di bagian Separasi Di harga Segini Ini kayaknya One of the best Karena suaranya Cendung retral Suara netral Itu bisa Kasih Apa ya Karena gak terau Ada frekuensi Yang menonjol Menonjol banget Walaupun Yes Upper mid nya Jelas menonjol Tapi Bass sama treble nya Itu gak pernah Ada yang Ngeganggu Peaky banget Jadi suara-suara Itu bisa terdengel jelas Dan separasi Itu bagus Gue kasih orchestra Itu cukup bagus Cuma kurang Tetep kurang ada Dimensi layering Di bagian bass nya Ini aja sih Buat gue Komodian Imaging nya sendiri Juga bagus Dia punya Apa namanya Kemampuan imaging Bisa Nantung Di kanan kiri Atas bawah Itu cukup Bagus Walaupun gak Se clear level 2 juta 3 juta Juga ya Tapi di harganya Ini kayaknya Salah satu yang The best Gitu Jadi buat gue Bagus sih Tapi gimana Kalau dibandingin Dengan beberapa Ayam lainnya Gue akan Bandingin sama Pasti ya Yang udah diminta Tin T2 Plus Dan juga Spaceship yang sebelumnya Oke langsung aja dulu Dari spaceship Sebelumnya Ini jelas Sudah beda level ya Spaceship sebelumnya Ini buat gue Bukan suara yang Warm juga Masih rada Ketipis suaranya Dan kalau kita lihat Frekuensi response Sebenernya Rada mirip Tapi gue Apalagi Masih yang lebih ada Bass Di sini Dan juga Suara lebih tebal sedikit Dibikin vokalnya Tapi kalau kita ngomong Transparensi Kita ngomong Imaging Separasi Itu udah beda level Jadi Ini dua hal yang berbeda Kalau kalian Ini belum tentu upgrade-nya Dari spaceship Ke SSR Ini belum tentu upgrade Ini sedikit Lebih warm Sedikit lebih aman Buat beberapa lagu Sedikit lebih versatile Buat beberapa lagu Tapi disini Jauh lebih bening Jadi Dan lebih tipis ya Jadi arahnya beda Kemudian gimana dengan T2 Plus Kalau kalian lihat review gue Atau review beberapa reviewer lainnya Kayak di audio review Selalu kayak Di Apa ya Channelnya kayak Glenn Glenn Latoheru Sinfonia Atau Atau di tempat beberapa channel lain Banyak banget yang ngomong T2 Plus ini One of the best Dan yes Buat gue itu tetep One of the best Gue sangat suka banget Sama suara T2 Plus Gue pernah review sebelumnya Dan Kalau dikasih source yang bagus Buat gue ini luar biasa Suaranya Dan buat gue Gue suka mana Gue Ngomong dulu dari awal Gue suka dua-duanya Gue gak bisa milih Salah satu Gue suka dua-duanya Tapi tetep ada Kelebihan dan kekurangan Masing-masing Buat gue dengan Fit yang Bener Karena beberapa orang Ternyata rada susah Sama fitnya T2 Plus juga ya Dengan fit yang bener Buat gue Tetep si T2 Plus ini Ada overall suara Yang lebih warm Dia punya Mid range yang lebih Tebel sedikit Gak banyak Dua-duanya tipis Dua-duanya memang ada tipis Tapi ini lebih Tebel sedikit Bass yang lebih tebel juga Dan juga Tapi treble nya lebih Tinggi Jadi Sorry Secara dynamic range Secara frekuensi range Gue ngerasa Si T2 Plus ini Lebih lengkap Dibanding si SSR Tapi SSR Berasa lebih bening Dia lebih Transparan Lebih bening Dan lebih Netral Jadi Beda tipe suara Gue ngomong ini Bukan bisa Dibilang Mana yang lebih enak Itu gak bisa Karena tipe suaranya beda Mana yang lebih bagus Juga Susah Karena buat gue Ini bening Tapi kalau gue Ngomong imaging 3D Dan juga Apa namanya Imaging dan 3D Gue ngerasa tetep T2 Plus lebih unggul Gue dengar lagu live Itu dia lebih berasa Lebih megah Lebih ada dimensi depth nya Tapi Untuk Vokal Itu lebih bening Di sini Iya Memang tergantung preferensi orang Ini lebih V-shaped Ini lebih Netral Karena dia Ngaranya ke diffuse field Walaupun upper meter Ada lebih dikit Secara pengukuran Tapi sangat Sudah mendekati Buat gue ke diffuse field Suara yang netral Itu seperti apa Seperti etymotic Buat gue tuh Bening banget Itulah yang mendekati Flat Tapi Jadi gini Yang unik buat gue ya SSR ini Harganya murah Termasuknya murah Kalau kalian pernah liat Review gue Itu sampai 10 juta Sampai 12 juta Malah Tapi Arah suaranya ini Bukan arah suara Yang murah Orang biasanya mulai Hobi audio file Itu dari bass Termasuk gue sendiri Mulai dari bass Ini tiba-tiba Di harga yang murah Suaranya netral Lalu Rada susah di drive Gue bingung Pasarnya kemana Jujur aja Tapi kalau bisa Dibilang gue enjoy Apa enggak Gue secara subjektif Gue sangat enjoy Sama suaranya Gak gak cantan Gue udah 8 tahun Mengin di hobi ini Gue udah Suka denger yang Netral Yang bright Yang bright banget Gue cobain Ke temen-temen gue Yang omula Di bagian audio file Begini Mereka gak ada yang suka Tapi harganya ini Harga murah Jadi gue cukup unik Disitu Gue sangat appreciate Tapi Dia juga ada masalah QC issue Overall Buat gue This is still a good product Coba Mungkin QC nya Lebih diperbaikin lagi Tapi gue Sangat suka sama ini Jadi gue Mix feeling Sebenernya gue mix feeling Sama si Mudropessager ini Tapi gue bisa bilang Secara subjektif Yes Gue suka Tapi ini Pemungkinan besar Bukan untuk pemula Bukan untuk awal-awal Kalian suka bass Kalian suka fish Menjawab dari sini Oke gitu aja Untuk review kali ini Kalau kalian suka sama review ini Thank you Dan jangan lupa Kasih like dan subscribe Thank you Bye 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 bye